Bapak Tahsinah mengatakan, Yikung, Yisan. Kegikihan akan mewujudkan keajaiban. Mari berjuang gigih bersama, memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Yang mulia, Presiden Xi Jinping, Yang mulia, para leaders, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas satu dekade Belt and Road Inisiatif. Dan saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus diperkuat. Dan di tengah situasi dunia yang semakin terbelah, kerjasama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini semakin kuat dan semakin berdampak. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Karena sense of ownership sangat penting untuk keberlangsungan proyek. Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan IRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Kedepan kami juga akan sinergikan pembangunan Ibu Kota Baru, IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri. Yang kedua, proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Yang ketiga, keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah RRT dan presidensi atas kontribusinya bagi negara-negara berkembang melalui Terima kasih telah menonton!